Intro 800 pelari di Banyumas ikuti fun run di Purwokerto Mereka sangat antusias dalam event ini dengan start dan finish di halaman rumah sakit ortoped di Purwokerto Recena kegiatan ini akan diadakan tahunan melihat manfaat dan antusias para runners di Banyumas Intro 800 peserta sebanyumasraya dan luar daerah ikuti fun run sejauh 5 km di Purwokerto Start dimulai dan finish kembali di rumah sakit ortopedi Purwokerto Mereka terlihat antusias mengikuti fun run di pagi hari dengan udara yang masih sejuk Dalam fun run, para peserta berlari sekitar 5 km menjelajahi perkampungan, area pesawahan dengan view pemandangan Gunung Selamet Hingga akhirnya finish dan mendapatkan medali Salah satu peserta bernama Gembong mengatakan jika RSOP fun run 5 km ini menjadi ajang sosialisasi para pelari khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas Sebab fun run sendiri menurut dia merupakan ajang untuk bersenang-senang Sedangkan Victoria mengaku jika rute fun run sangat luar biasa, seru dan keren Ia bisa melihat desa dengan udara segar di pagi hari dengan view Gunung Selamet Sementara menurut Omner RSOP RSOP Iman Solihin mengatakan jika tahun ini RSOP berhasil mengadakan event olahraga yang digemari banyak orang Ia sebenarnya sudah mendeklarasikan lama untuk event olahraga dan ternyata antusias para pelari di Banyumas sangat banyak Saya melihat positif, mungkin tadi saya bicara dengan Pak Dandim, dengan Pak Ari Mas lain Mungkin kita buat menjadi rutin, karena terlihat nyaman Saya tidak lari, tapi lari sedikit, jalan, tapi sambil ngobrol, ini yang disebut Pak Saya selama, ya satu jam tadi bisa berbicara dengan Pak Dandim, dengan Pak Dandar, ada yang tampil di AS Di jalan, bicara banyak Ada sebuah proses sosialisasi, ada proses sharing ilmu, dan tidak terasa tetap sampai sini. Rencana kegiatan positif ini akan dibuat menjadi rutinan karena selain ceria dan menyehatkan, dalam fun run, para runners bisa saling mengenal satu dengan lain. Mereka bisa sharing ilmu dan menambah saudara antara para pelari di Banyumas. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, Mewartakan.